diberi timah dulu ada lempengan disini dipanasi dulu setelah kira-kira 5 detik diberikan timah sampai dia menggunung seperti ini halo lur selamat datang kembali di channel tukang insinyur kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan solder yang biasanya dipakai waktu membuat atau memperbaiki alat musik 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 oke, yang pertama untuk menempelkan komponen ke atas PCB caranya kalau kaki komponennya itu berkarat atau sudah hitam-hitam bisa digerik menggunakan cutter kalau sudah digerik bisa dibengkokkan seperti ini lalu untuk kakinya yang masih panjang ini dimasukkan ke lubang yang mau dipasang komponennya oke, lalu PCB nya kita balik nah disinilah dimulai penyulderannya nah yang pertama taruh ujung soldernya di kaki komponen plus tembaganya jadi dua-duanya itu nanti akan panas nah setelah panas terus tempelkan solder ke kakinya sama ke ujung soldernya nah seperti ini nah sampai dia menggumpal lalu diangkat solder itu gak boleh terlalu lama nanti kalau terlalu lama komponennya bisa kepanasan terus terus untuk kaki yang satunya juga sama caranya tambahkan dulu terus tambahkan timahnya nah setelah selesai ini ada sisa kaki komponen yang masih panjang bisa dipotong ini berhubung tang potongnya itu patah bisa diakali dan menggunakan potongan potong kuku nah seperti ini nah seperti ini ya ini hasilnya setelah dipotong nah yang selanjutnya untuk menempelkan komponen ke kabel kadang kan kita suka pakai komponen yang cuma satu seperti ini kalau pakai PCB kan terlalu repot ya jadi kadang langsung disambungkan ke kabel nah caranya kakinya dibiarkan aja panjang kalau komponennya kecil lalu langsung di pelintir seperti biasa nyambung kabel nah setelah seperti ini ambil solder nah pertama kasih timah sedikit di ujungnya sampai agak menggumpal nah lalu tempelkan gumpalannya tadi ke kabel yang mau disolder sekir-kira 2 detik tambahkan timahnya ke kabel yang mau disolder setelah timahnya mencair menyebar seperti ini kalau ini jelas atau terlalu panjang bisa dipotong kira-kira seperti ini nah yang selanjutnya untuk nyambungkan kabel ke PCB ini oke pertama di beri timah dulu ada lempengan disini dipanasi dulu setelah kira-kira 5 detik diberikan timah sampai dia menggunung seperti ini yang kedua di ujung kabelnya juga diberi timah caranya dengan manasin ujung kabel lalu tempelkan timahnya sampai timah masuk ke dalam kabel lalu langsung dilepas nah yang ketiga kabel sama PCB yang sudah diberi timah tadi tinggal ditumpangi terus ditempelkan solder kira-kira sampai timahnya cair nah setelah cair langsung dilepas jangan langsung ditarik kabelnya ditunggu dingin dulu baru dia ditarik sudah nempel ya itu tadi cara menggunakan solder jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya